Tips bikin battery health iPhone kalian jadi lebih awet. Ya, total 5 aja dan yang pasti, ini bukan kaleng-kaleng dan bukan tipu-tipu. Udah gue coba sendiri. Jadi, let's go! Pertama-tama, Apple menjanjikan kalau kapasitas battery health di setiap iPhone yang mereka jual bisa terus di atas angka 80% dengan catatan tidak melebihi 500 kali cycle count. Well, apa itu cycle count? Oke, cycle count adalah penggunaan baterai dari 100% ke 0%. Ingat ya, guys, dari penuh sampai pati total akan terhitung 1 kali cycle count. Nah, makanya biasanya ketika baterai iPhone gue itu udah low bad, biasanya langsung gue nge-charge dari angka 15% dan menenuhinya sampai 80% aja. Dengan cara begitu, gue bisa menghemat 35% kapasitas baterai alias naik cycle count-nya itu jadi nggak terlalu cepat. Kalau misalkan kalian tanya, Bang, berarti kalau besoknya atau nantinya kita pakai 35% kapasitas baterai, maka akan terhitung 1 kali cycle count dong? Jawabannya, iya, betul. Dan kalau misalkan kalian bertanya, Bang, kalau misalkan mau nge-charge sampai 100%, kenapa? Emang ada apa? Jawabannya, ya nggak apa-apa aja sih. Kalau misalkan dari gue pribadi karena pengen menghemat cycle count, jadi disiasatinnya kayak gitu. Tapi kalau kalian pengen penuhin sampai 100%, biar ketahanan baterai bisa seharian penuh, nggak masalah juga. Tapi pastikan jangan nge-charge HP pas dalam keadaan mati total. 15% lah, biar aman aja atau biar battery health-nya lebih aman. Kedua, hal yang sangat jarang gue lakukan di setiap HP apapun adalah nge-charge sambil digunain. Ya, ketika kita ngisi daya ulang, maka ada aliran listrik yang masuk. Dan saat kita pakai HP-nya, maka ada aliran listrik yang keluar. Jadi, ini bikin proses pengisian daya yang makin lama sekaligus bikin HP jadi overheat atau panas. Nggak bagus, guys. Saran gue ini harus banget dilakukan, yaitu nge-charge, biarin HP-nya penuh sampai 80% atau 100% sesuai preferensi kalian, dicabut, baru digunain seperti biasa. Maka, battery health bisa lebih panjang. Dan saran gue nih, satu lagi. Kalau misalkan mau nge-charge, nyalain fitur battery optimized charging, biar otomatis ketika kapasitas baterai udah hit 80%, tegangan listrik yang masuk ke HP itu bisa disesuaikan, bisa dikurangin, biar nggak terlalu overcharge. Dan bahkan fitur ini, kalau misalkan kalian rutin banget, nge-charge malam, cabut pagi, nah, si AI akan mempelajari pola hidup kalian, sehingga HP itu nggak bakalan overcharge, guys. Ini sangat-sangat ngebantu. Tapi tentunya harus rutin kayak gitu, guys. Karena ini AI akan mempelajari pola hidup kalian. Apple tuh rese banget pas pertama kali jualan iPhone tanpa brick charger dengan embel-embel keselamatan lingkungan, bikin orang tuh jadi pelit banget untuk keluar duit demi aksesoris tambahan. Karena HP-nya sendiri udah mahal. Makanya nggak heran banyak orang yang beli brick charger ataupun kabel KW atau aksesoris yang nggak bagus, nggak berkualitas. Kualitas padahal gue harus kasih tau ke kalian, brick charger maupun kabel charger itu akan sangat ngefek untuk battery health jadi lebih awet. Ya dong, kalau misalkan brick chargernya nggak bisa menerima tegangan listrik yang stabil dan kabel chargernya nggak bisa alirin listrik yang bagus, maka itu bakalan ber-AB. Saran gue, kalau misalkan kalian nggak pengen beli original aksesoris dari Apple, zaman sekarang udah banyak banget terparti brand yang ngejualan brick ataupun kabel charger dengan harga yang murah, pastinya juga MFI atau made for iPhone. Ya, contohnya, untuk brand Aukey, Anchor, Ugreen, ini udah gue pake dari iPhone 11 sampai iPhone 14 Pro sekarang ini tidak merusak sama sekali, pokoknya bener-bener aman. Nggak di-endorse, tapi kalau misalkan kalian pengen beli, tinggal mampir link di deskripsi aja, guys. Intinya, jangan gunain aksesoris abal-abal. Invest dikit karena HP-nya udah mahal. Ya, kalau misalkan rusak karena kalian nggak mau keluarin kabel charger atau brick charger yang original, sayang, guys, servisnya mahal lagi. Musuh battery lithium-ion itu nggak cuma suhu panas aja, guys, tapi hindari juga untuk suhu dingin. Ya, walaupun kita tinggal di Indonesia, 90% musimnya itu tropis nggak ada sojo. Nah, Apple ngeklaim kalau misalkan produk yang mereka jual kayak iPad, iPod, iPhone, Apple Watch bisa bekerja dengan optimal atau sesuai performanya itu dari suhu 0 derajat sampai 35 derajat. Jadi, buat kalian yang kerjanya diatur atau di bawah terik matahari, sebisa mungkin gunain HP sebutuh dan seperlunya aja. Itu pun jadi alasan kenapa jangan nge-charge HP sambil dimainin dan jangan nge-charge HP terus ditaruh di tempat yang gampang ngerap panas. Karena nanti HP jadi overheat dan apes-apes bisa meledak, guys. Jadi, panas adalah musuh terbesar kita di Indonesia. Terakhir, V2 Wireless Charging memang sangat menyenangkan karena tinggal taruh HP di atas charging pad otomatis bisa langsung keisi tanpa harus diapa-apain. Tapi buat kalian yang pengen beli wireless charging pad sebisa mungkin jangan abal-abal. Yang mahalan dikit aja, guys. Yang ada fans supaya suhu iPhone bisa optimal atau kalau mau yang pasti-pasti belilah Make Safe Charging dari Apple. Karena ketika HP-nya udah panas, maka ada AI yang otomatis stop listrik yang masuk dan ketika iPhone udah kondisi normal atau suhunya udah normal, maka tegangan listrik bisa masuk langsung tanpa harus diapa-apain. Jadi, ini mahal bukan karena tanpa sebab, guys. Itu menarik banget. Dan buat kalian yang pengen ngerasain atau pengen gunain fitur wireless charging ini, sebisa mungkin lepaslah dari case supaya suhunya itu bisa lebih optimal. Iya, karena misalkan case-nya itu tidak bagus, tidak bisa menghantarkan panas yang baik. Jadi, panasnya ketahan. Lagi-lagi, jadi HP-nya cepat panas. Jadi, pastikan. Kalau mau gunanya fitur wireless charging ataupun pakai Make Safe Charging, lepasin case dulu biar aman, guys. So, guys. Itu dia 5 tips dari gue untuk bikin battery health di iPhone kalian jadi lebih awet. Ya, udah gue buktiin sendiri. Pakai iPhone 13 kemarin selama 1 tahun 1 bulan berkurang 3% battery health aja. Padahal udah jadi daily driver. Dan sekarang, iPhone 14 Pro daily driver gue pakai 4 bulan, battery health masih di 100%. Jadi, ini sangat berguna banget tips-nya. Tapi, kalau misalkan kalian tanya, Bang, gimana caranya bisa bikin battery health tetap di 100%? Jawabannya ya, nggak mungkin, guys. Kecuala kalian beli HP-nya terus nggak diapa-apain, barulah mungkin. Iya, baterai akan terus menurun seiringnya kalian pakai. Tapi, kalau sekarang pertanyaan kalian, Bang, gue udah terlanjur beli HP second dan battery health-nya udah turun jauh. Apa yang harus gue lakukan? Jawabannya, ya bisa kalian service. Gue ambil contoh dari negara tetangga Singapura yang ada Apple Store, harganya segini untuk setiap iPhone. Bisa kalian pause. Dan intinya, kalau misalkan kalian udah ikutin 5 tips tadi, udahlah, pakai iPhone sebiasanya aja. Yang penting kalian udah ikutin 5 tips tadi, jadi nggak usah terlalu pusingin battery health, guys. Karena dalam hidup ini masih ada hal lain yang harus dipusingin. Yang lebih berfeda gitu dipusinginnya. So, thank you for watching. Gue berharap dengan adanya video ini kalian bisa terbantu. Dan kalau misalkan bermanfaat, boleh bantu like, subscribe, sekali lagi senyalan notifikasinya, dan share juga ke teman-teman keluarga supaya sebar ilmu, guys. Karena sharing is caring. Asik. Bijak banget, ya. So, thank you for watching. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated without the date.